Selamat datang di channel Kemasan Bola Hasil final Euro 2020 Italia vs Inggris Lee Azuri juara Berikut hasil pertandingan final Euro 2020 antara Italia vs Inggris yang baru saja selesai tersaji di Stadion Wembley, Senin 12 Juli 2021 Dinihari waktu Indonesia Barat Pertandingan final Euro 2020 antara Italia vs Inggris berjalan sangat panas sejak menit awal Laga harus dilanjutkan lewat drama adu penalti yang sukses dimenangkan oleh Lee Azuri Jalannya pertandingan babak pertama Bermain di kandang lawan pelatih Lee Azuri yakni Roberto Mancini mengandalkan formasi 4-3-3 Ia memasak Federico Cesa, Ciro Immobile, dan Lorenzo Insigne sebagai motor serangan Kemudian Inggris ini tidak diperkuat oleh bintang Manchester City yakni Pilvoden karena cedera Hal itu membuat Gareth Southgate memasang trio lini depan yaitu Mason Moon, Harry Kane, dan Raheem Sterling Sejak peluid kickoff babak pertama dibunyikan Inggris langsung melancarkan sebuah beberapa tekanan Akhirnya mereka sukses mencetak gol pada menit kedua Berawal dari Kieran Trippier yang mengirim umpan dari sisi sayap kanan kemudian bola langsung disampar oleh Luke Shaw yang hingga berubah menjadi gol Tertinggal yang satu membuat Italia memanah dan terus menekan pertahanan Inggris yang menjaga oleh Kille Walker, John Stoney, dan Harry Maguire Namun hingga masih menipukan peluid akhir babak pertama skor keunggulan Inggris tidak berubah Jalannya pertandingan babak kedua Sesuai jeda, Italia langsung bermain menekan Roberto Mancini secara mengejutkan melakukan rotasi dengan menarik keluar Ciro Immobile dan digantikan oleh Domenico Berardi Kemudian ia juga mengganti Nicolo Barella dengan Bian Cristante pada menit ke-55 Kepala bergantian itu langsung memberikan angin segar kepada Gli Azuri Dengan terus menerus menggempur pertahanan Inggris akhirnya Gli Azuri mampu menyelamatkan kedudukan pada menit ke-67 Berawal dari bola liar hasil kendangan sudut Leonardo Bonucci dengan sigap menyambar bola dan membuat skor berubah menjadi 1-1 Skor sama kuat membuat pertandingan semakin memanas kedua tim itu terlihat saling melakukan jual beli serangan memasuki menit ke-80 Namun hingga masih meniupkan peluid akhir babak kedua skor tetap sabih satu bertahan Laga akhirnya harus dilanjutkan lewat babak perpanjangan waktu Pada babak perpanjangan waktu skor tetap tidak berubah yang membuat mereka harus ditentukan lewat drama adu penalti dan akhirnya dimenangkan Italia dengan skor 3-2 Dengan hasil ini Italia juara Piala Eropa 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!